Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya, di video kali ini aku mau nge-review produk Agnospot Jadi ini dari Wardah Tapi sebelum nge-reviewnya, jangan lupa untuk subscribe channel aku Dan juga aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang baru Oke, sekarang kita langsung aja mulai reviewnya Seperti biasa, pertama aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu Untuk packagingnya dia ada kotaknya kayak gini Ini di bagian kotaknya ada keterangan-keterangannya gitu Terus untuk bagian dalamnya itu dia bentuknya tube Ini dari plastik dan waranya sama kayak kotaknya Ini satu kematan isinya 15 mili Untuk formulanya dia ini gel, waranya bening dan gak ada baunya Dari keterangannya dia ini mengandung BHA dan juga Willow Herb Extract Terus katanya dia ini bisa untuk membantu kurangi minyak berlebih di kulit Dia juga bisa membantu lindungi kulit dari penyebab jerawat Terus katanya dia juga bisa membantu kurangi tampilan kulit kasar akibat jerawat Bantu kurangi kulit kemerahan akibat iritasi Dan kulit tampak lebih halus dan terawat Untuk cara pakainya gampang banget Biasanya aku langsung totolin aja ke bagian yang bermasalah Kayak yang lagi berjerawat atau yang mungkin ada beruntusan kecil-kecil yang kemerahan gitu Dan dipakainya itu setelah moisturizer bisa dipakai pagi atau malam Nah kalau dipakai pagi hari jangan lupa pakai sunscreen setelahnya Kondisi kulit aku kan gak yang lagi berjerawat maksudnya gak yang breakout atau yang mengalami parging gitu ya Tapi aku tuh tetep suka pakai acne treatment Biasanya aku selalu sedia dan karena emang aku suka nyobain skincare juga kan Jadi buat jaga-jaga aja kalau misalnya aku mengalami kayak breakout atau parging mungkin Terus kan aku kalau tiap bulan itu masih jerawatan ya kalau lagi PMS Nah biasanya tuh aku langsung totolin aja pakai acne treatment Karena kan skincare yang aku pakai tuh kadang aku milihnya bukan yang untuk jerawat gitu loh Nah kali ini aku nyobain yang punya si Wardah ini Karena aku juga penasaran apakah produknya Wardah ini bekerja dengan baik atau gak di kulit aku Maksudnya untuk mengatasi jerawat ya Dan setelah aku coba jadi kemarin aku waktu datang bulan ada jerawat 3 gitu di pipi sini Dan itu jerawatnya kayak yang agak gede tapi gak gede-gede banget Terus agak sakit dan merah Dan aku totolin si acne spot treatment gel ini Dan hasilnya dia ini bisa bikin jerawat aku jadi cepet kempes Jadi waktu itu aku pakainya itu malam hari Dan aku totolin ke jerawatnya Terus besok paginya aku ngeliat kayak jerawat aku tuh udah kempes Cuman memang masih merah gitu tinggal bekasnya aja Tapi jerawatnya udah sembuh udah gak cenat-cenut lagi Karena emang agak sakit gitu jerawatnya Terus dia ini kalau pas diaplikasiin rasanya agak dingin gitu Walaupun gak dingin-dingin banget Gelnya juga gak lengket Dan yang aku suka lagi dia itu walaupun bikin jerawatnya jadi kempes Atau jadi kayak kering Tapi gak bikin area sekitar jerawatnya itu jadi ikutan kering juga Karena ada ya acne treatment yang kayak gitu Kadang aku totolin di bagian jerawatnya Tapi dia kayak jadi bikin kulit di area sekitar jerawatnya itu jadi ikutan kering gitu loh Kalau si Wardah ini gak sih Dan kadang tuh aku muncul kayak jerawat kecil-kecil kayak beruntusan gitu Kadang ada yang warnanya agak putih Tapi kadang juga enggak dan biasanya tuh aku totolin pakai si acne treatment ini juga Gak tau kenapa ya aku tuh kayak kalau misalnya ada muncul kayak jendolan-jendolan Atau bentol-bentol gitu di muka aku kayak aku totolin aja gitu kalau punya acne treatment Dan ini ternyata ngaruh juga untuk itu Jadi aku kayak ada beberapa beruntusan gitu Gak banyak sih di bagian jidat dan aku totolin pakai si Wardah ini Ternyata ini ngaruh juga Terus aku juga pernah jerawatan kecil-kecil di bagian sini Jerawatnya kecil-kecil tapi agak sakit Dan aku totolin juga pakai ini Terus besoknya langsung kering juga Kayak pas aku pegang gitu dia langsung kayak ada yang ngelupas gitu Dan so far dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Gak bikin kulit aku kering juga Kalau ditanya rekomen atau enggak Dari hasil yang aku rasain sih aku bisa rekomen produk ini Karena memang pertama dia harganya murah Kedua dia gampang ditemuin Dan yang ketiga ini hasilnya kelihatan banget Kayak dia bisa mengatasi semua masalah jerawat yang ada di muka aku Entah itu jerawat datang bulan Terus kayak beruntusan Terus jerawat kecil-kecil Itu bener-bener kering setelah aku pakaiin si Agnes Pot Treatment Gel ini Tapi kalau untuk jerawat datang bulan Dia ini cuma kayak ngempesin ya Ngempesin bikin kering gitu Terus jerawatnya hilang Tapi gak menghilangkan bekasnya Tapi aku tetap suka sih sama si Wardah Agnes Pot Treatment Gel ini Oke segitu aja review singkat dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku di Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini Atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye